Oke, kita langsung saja panggilkan untuk tampil di depan kita... ...Mongol Stress! Terima kasih semuanya, semangat pagi! Cakep. Ih bajunya sama bang. Abang merah gue orange. Wah berarti gue abang supervisor, gue direktur. Terima kasih semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Mongol Stress. Saya adalah stand up komedian angkatan pertama dari sebuah stasiun TV. Nama bener saya Roni Immanuel. Kenapa ganti Mongol Stress? Karena gak cocok sama muka. Roni tuh kalau di Eropa tuh orang-orang ganteng, tinggi. Nah ini Mongol, ya Allah bapak di sorga. Pendek, pesek, hitam, hidup lagi ya kan. Jadi saya ganti jadi Mongol Stress. Kenapa ada kata stress? Karena selama saya berkari jadi stand up komedian selama 11 tahun... Saya belum pernah pakai kacamata di mata pak. Saya selalu pakai kacamatanya di kepala. Karena yang minus otaknya bukan matanya. Dan saya adalah stand up komedian paling berani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Jadi ada rilis stand up komedian paling berani tuh bukan di depan presiden. Kalau depan presiden saya satu-satunya stand up komedian yang stand up di dua presiden. Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tapi keberaniannya bukan di depan mereka. Tapi stand up di acara orang meninggal. Lu bayangin kita datang melayat ya kan. Kita lagi ngantri melayat terus berduka cita. Tato MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Jenasa depan kita pak. Gue bilang ini mau ngelawak takut jenasa bangun. Kan kita takut dibangun bro. Kau udah meninggoy. Ya kan tapi karena istrinya ngomong tolong hibur ya nanti Oma transfer. Ih gue denger kata duit tengah bro. Gue tuh mau disuruh stand up mau tabalong sampai kemana gue jabani yang penting duit. Karena gue susah nyombong. Muka gak mengakuisisi. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film. Anda tahu artis-artis menado banyak cantik dan cakep. Tapi dari mereka itu saya yang paling banyak main film. Saya sudah membintangi 41 film layar lebar. Cakep kan? Keren lu seneng lu bahagia lu gak tahu gue yang tersiksa. Karena dari 41 film layar lebar yang saya bintangi. 7 jadi cowok. Hanya 7 gue jadi laki sisanya jadi bencong pak. Di komik 8 gue jadi seller moon. Orang nanya kenapa diambil ngol duitnya. Saya main sinetron pertama bareng Om Indro. Judulnya naik enak turun oga. Saya ambil main sinetron itu ngapain? Duitnya padahal saya jadi kuntilanak pak. Gak ada dialog pak. Setengah sebelas gue disuruh naik pohon mangga. Dialog ya cuman hihihi segitu doang pak. Gak apa-apa yang penting masuk duit bro. Anda pernah nonton tukang bubur naik haji? Di saat yang bersamaan ada sinetron islami. Jurulnya maijab pengen ke Mekah. Saya pun main di sinetron itu satu-satunya orang Kristen. Main di sinetron islami. Orang nanya lu ngapain disitu ngol pas mongol masuk episode-nya babi ngepet. Tapi jangan mikir mongol jadi babi. Enggak, enggak. Yang jadi siluman babi itu almarhumah Preti Asmara. Tapi mongol ngapain? Gendong babi pak. Ini babinya asli. Dia bukan dari serofon pak. Asli diiket di pohon rambutan. Oke ngol gendong. Ya Allah belum mandi. Terus lawan mainnya mongol siapa? Soniwak. Ya Allah dia ngomong apa. Gua anjawab apa-apa. Gua bingung. Begitu terus. Tapi orang tanya kenapa diambil ngol. Mohon maaf temen-temen. Duit. Sehari saya syuting 33 juta. Ya kan. Jangankan satu babi. Sepuluh pun gua gendong bro. Yang penting 33 juta. Selesai sinetronnya tayang. Saya beli Ferrari case. Artis yang lain kredit bro. Gua beli mobil case. Sampai banknya bingung. Hah? Kenapa enggak boleh ngutang aja? Enggak. Gua kebetulan agamanya ngelarang ngutang. Tapi minjem boleh. Jadi buat temen-temen. Hidup itu jangan dibuat ribet. Ketabalong. Saya udah empat kali kesini pak. Jadi udah hatam perjalanannya. Tiga kali tidur. Tiga kali bangun. Belum nyampe. Jadi enggak. Orang bilang ngel. Sampai sejauh gitu. Ngapain lu ambil? Duit. Saya emang selalu bukan mata duitan. Tapi selama ada hasilnya. Is everything under control. Iya dong. Iya dong. Orang bilang kan. Wih kan kalau orang kerja di tabalong itu orang batu barah. Kasian loh. Eh tapi kan lu tau. Mereka beli tas lu. Louis Vuitton Gucci gak kredi. Iya kan? Beli buat nyonya kan. Bahkan ada 01, 02 bahkan stok aman terkendali. Jadi enggak usah ribet ngadepin hidup. Santai aja. Yang penting lu tau lu mampu melakukannya. Emang gampang bro stand up di orang meninggal yang padahal. Saya stand up orang meninggal empat kali. Satu Kristen tiga Muslim. Muslim paling enak. Karena udah dimakamin. Tinggal menghibur keluarganya yang ditinggal oleh bapaknya. Kristen peti matinya depan kita. Terus anaknya ngomong begini. Aduh kamu lucu banget. Bapak juga ikut ketawa loh. Gua pucat. Bapaknya yang meninggal. Anaknya ngomong bapaknya ketawa. Terus dia ngomong begini. Beneran bang gua gak bohong. Coba abang mongol lihat tangan papa dimana. Waktu mongol melihat. Waktu turut beruka cita. Mongol lihat tangannya tuh di dada. Pas selesai mongol stand up. Ini tangan turun ke perut bro. Mungkin dia nahan. Jangan bunyi. Karena gua bubar acara bro. Jadi selama apapun itu gua emang nyantai-nyantai aja. Karena buat gua bahagia hidup itu harus dibuat indah. Ngapain kita takut dengan menghadapi apapun. Apalagi sekarang banyak dokter suka ngomong agak terlalu dibuat lebay-lebay. Gak boleh makan nasi putih. Karbonnya tinggi. Nanti kamu diabetes. Terus suruh ganti pake nasi apa. Katanya nasi merah. Padahal lebih enak nasi kuning. Ya kan. Bener gak? Bener. Apalagi nasi kuning banjar ada ikan arwannya. Malaikat mau datang gua cuekin. Jadi gak usah khawatir. Mau makan apapun makan aja selama itu halal. Ya kan ribet loh gak boleh makan brokoli dicampur dengan wortel. Katanya akan ketemu saatnya membuat kita kanker. Jadi harus makannya masing-masing. Jadi kita ngunyah nih wortel. Abis itu kita ngunyah brokoli. Terus di dalam perut ketemu mereka berdua musuhan emang. Enggak mungkin bro. Jadi satu tetep. Jadi gak usah khawatir makan aja. Nenek Mongol 106 baru mati. Lu tau saman dulu emang ada aturan cuci tangan sebelum makan? Gak ada. Sama nenek gua 1912 dia lagi mau makan. Tau-tau bom jatuh. Kabur. Sampai di ujung dia baru makan nasi. Dia lupa belum cebok. Saman perang bro. Saman perang gak ada. Apa harus aturan ini? Jangan pake meci nanti cakit gigi nanti otak lu kurak. Gak ada. Saman itu apa aja dimakan. Kadang cuman modal direbus. Cepek umur mereka. Saman dulu gak ada. Macem-macem untuk kecantikan. Dulu bedaknya cuman fambo. Bedak fambo yang di kaleng. Bedak Mark sana bedak FIFA. Itu bedak FIFA kalo pake ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah. Cuman gua punya. Oma Mongol pake bedak FIFA nomor lima. Tebel gua bilang keracunan mah. Merah banget. Gak ada lah sekarang semua cewek-cewek apa. Skincare all. Tapi dia lupa lehernya gak dipake. Jadi muka Korea leher pribumi. Lu bayangin mukanya putih lehernya hitam kan jadi kayak cewek belang. Jadi buat cewek-cewek yang cantik akhlaknya aja yang dipercantik. Iya dong. Karena kalo lu mempercantik muka percuma lima puluh jerot juga tetep turun. Buktinya mama Mongol. Mama Mongol sekarang usia tujuh pelapan tahun. Demi cantik dia tato alis. Alisnya dulu ditato. Kalo sekarang sulam taman itu ditato. Sekarang usia tujuh lapan turun. Alisnya dibawah sini nih. Dia kalo ke gereja hidupnya dari jam empat pagi bangun mau ngapain sama es batu. Oh Tuhan tolong. Jadi kalo pengen cantik akhlak. Laki-laki pengen ganteng. Perbaiki tanggung jawabmu. Itu yang paling penting bro. Tanggung jawab buat siapa bukan cuman buat istrimu. Ada orang tuamu yang masih hidup. Beri kalo ada duitnya. Kumpul berangkati naik haji kalo memang dapet waktu. Kalo gak umroh. Mongol aja. Sebagai orang Kristen gue disaat gue punya duit. Gue suruh mah gue ke Israel. Karena Kristen. Eh pas gue ngomong mi ke Israel. Dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Tapi gue bingung juga kan udah pada. Maksudnya kan udah pada meninggal ya kan. Udah gak ada tuh di murid-murid Tuhan Yesus. Udah gak ada. Udah ke sana mau ngapain gitu. Terus dia bilang lebih baik gak kasih doi pak mami. Mami pulang menado. Saudara semua disono bro. Dia pake cincin. Jarinya lima cincinnya tujuh. Lu bayangin sampe dua jari di depan ada cincinnya. Pulang Jakarta udah gak ada semua. Diminta satu-satu oleh saudara. Jadi Mongol gak pernah natalan di menado. Saya selalu menghindar takutnya ginjal ikut hilang. Karena semua ngaku saudara. Aduh Ron ada dulu kacili. Aduh eh kita sua-sua makan. Hilang lagi 10 juta. Saudara 189 orang. Satu orang 10 juta ginjalku di pegadaian. Jadi kalau ngadepin hidup tuh santai. Sekarang batubara lagi bagus-bagusnya. Jangan dulu nuntut naik gaji. Pak harus naik. Batubara lagi bagus coy. Jangan dulu ke arah situnya. Yang namanya bos pasti tidak akan mungkin mengkhianati anda. Kerja aja dulu. Kasih liat dedikasimu. Lah buktinya gue bro. Dengan muka ala kadarnya. Kalau gak karena Tuhan gak mungkin masuk artis bro. Mau pake 50 susuk juga gak mungkin jadi bro. Ya kan? Tapi jadi coy. Stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Sih. Sampai hari ini gue pengen rubah muka. Bisa bro. Tinggal ke Korea. Tinggal ngomong sama dokternya. Bisa gak gue kayak Kiliming Ho. Bisa. Tinggal hidung doang yang dipermak. Muka kan udah Mongolia. Kan. Aduh. Saya waktu ke Beijing aja. Beijing minus empat derajat Celcius. Diumumin di pesawat. Harus pake jaket. Mongol pake singlet. Orang Beijing. Ini orang gila apa bodoh sih. Pake bahasa Mandarin katanya gue sencimping sama henpen. Henpen bodoh sencimping gila. Minus empat bro pake singlet. Eh ada orang satu ngomong no. It's a Mongolian people. Seneng banget bro. Gue di negara orang dibilang orang Mongol. Di Indonesia gak ada yang ngomong begitu. Di Indonesia muka seperti gue. Muka tekanan batin bro. Saya beragama Kristen ke gereja lagi ibadah. Ada yang hilang handphone. Itu segereja langsung. Iya deh kayaknya. Gue lagi bro. Gue sampe lagi di gereja gue bilang begini sama Tuhan. Tuhan kalo ke Bini gue pindah agama. Eh temen gue nyolet percuma ngol. Sebelah hilang sandal pasti lu juga. Lu bayangin bro. Gue mau dimana biar gak aman. Serius loh. Indonesia tuh kurang ngajar sama orang jelek loh. Jadi tapi mau gimana? Ya gue bangga jadi orang Indonesia. Orang mau bilang gue bangga. Enggak gue bangga. Apa sih yang gak ada di bangsa kita? Bener gak? Kita ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain. Sampai hari ini kita masih kayak raya bro. Iya dong. Kita negara kedua tambang batu bara terbesar di dunia bro. Bener gak? Bener. Cina nomor satu kan pak. Indonesia nomor dua. Kayu terbanyak kita nomor dua. Apalagi emas kita lima negara dengan cadangan terbanyak emas di dunia. Kita semua punya bahkan setan pun. Ini mohon maaf nih. Setan tertinggi sekolahnya di dunia. Indonesia yang megang bro. Lu boleh nonton semua film horror di dunia ini. Belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya namanya suster ngesot. Ini beliau E1 loh bro. Sebelum jadi setan dia sempat kuliah di akademi keperawatan. Berarti suster ngesot kalau gak D3 E1 bro. Iya kan? Cabai terpedas nomor dua Indonesia yang megang. Yang cabai rawit putih yang kecil. Karena yang paling pedas itu cili dragon atau apa katanya. Itu yang punya India sama China. Kita nomor dua. Itu cabai paling pedas. Cabai termahal kita nomor satu. Paling pedas kita nomor dua. Paling mahal kita nomor satu. Dimana buktinya? No cabai-cabean. Udah gak ada lagi 300 bro. Sekarang cabai-cabean Higa Bookingnya iPhone 14. Jadi lu yang masih pakai opo. Gak usah lah bro. Jadi keren bangsa kita. Garis pantai terpanjang kita nomor dua. Bahasa daerah terbanyak kita nomor dua. Tari-tarian daerah terbanyak kita nomor satu. Keren semuanya bangsa kita. Tapi ada yang kurang keren. Kita harus akui juga. Jangan malu. Kalau dibilang kita negara paling jorok di dunia. Dalam hal ngupil. Saya udah berapa kali manggung di luar negeri. Di Afrika sekali. Di Australia sekali. Di Beijing udah tiga kali. Hongkong udah empat kali. Besok 23 saya di Jepang. Udah gue jalanin banyak negara. Hanya Indonesia yang ngupilnya di pelintir. Negara lain ngupil dia ambil dia selepet. Indonesia dia ambil digoyang. Cuman Indonesia joroknya dimana bro. Buangnya orang bule diselepet kita nitip dimana aja. Kadang di daun. Di meja. Dimana ya pokoknya ini. Bahkan baju temen pun dihantem loh. Kurang jorok apa bangsa kita bos. Kedua dimana kurang keren bangsa kita. Ngusir setan. Orang luar negeri setan yang menakutkan wajar. Karena ada pisau. Petusuk panah. Senso. Pelati. Pedang parang. Iya. Indonesia. Dari 177 setan di Indonesia. Hanya 10 yang logik. Sisanya difabel. Alias cacat. Suster ngesot ngesot. Iya. Pocong lompat lompat. Wewe gombel nenek gayung kakek cangkul. Semua butuh dibantu. Jadi bongol menantang buat temen-temen di Adaro. Ayoklah kita pantungan beli kursi roda. Untuk kita sumbang buat suster ngesot. Kasian. Kenapa dibilang aneh? Ngusirnya. Kalau agamanya muslim dibacain ayat kursi. Betul? Betul. Kalau agama Kristen pasti dibacain ayat Alkitab. Apakah itu bisa? Bisa teman-teman. Tapi harusnya yang kita lakukan pertama. Tanya dulu setannya agama apa. Jangan lu jalan ketemu lu bacain ayat kursi. Tau-tau dia Kristen kan gak mempan bro. Ngapain tuh pak? Jadi setan Indonesia apa yang dia takuti? Suster ngesot itu paling takut apa? Jalan cepat. Karena dia ngesot. Kalau lu jalan cepat. Pak jangan buru-buru capek. Pocong. Apa yang paling ditakuti pocong? Portal. Coba lu lihat di jalan tol. Kan ada pocong kan kemarin video. Pocong di jalan tol. Kenapa dia gak ke tengah? Portal. Pocongnya goblok tinggi. Amat gua pulang. Lu mau bacain ayat kursi ayat Alkitab. Selama kapas di telinga gak diambil. Dia gak denger dong. Pocong mah cuman begini doang. Begitu doang. Kapasnya gak diambil. Buka dulu. Ya kan? Jadi gak usah khawatir. Itu baru setan. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita. Indonesia kehilangan film anak kecil yang mendidih. Saman Mongol dulu ada si unyil. Di saat Pak Oga nodong. Ada Pak Raden yang memberi nasihat. Di saat cuplis tidur-tiduran di pos ronda. Ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita disuruh nonton film Marcia and the Bear. Sponbob and Friends. Baru Dora Explore. Plus terakhir Shin Can. Dari empat film anak kecil ini. Gak ada didikan moralnya. Buktinya dimana Marcia usia empat tahun. Temennya beruang. Satu. Dua. Serigala. Satu. Kelinci. Gak ada orang. Lu bayangin anak siapa. Ini anak siapa gaulnya sama Serigala. Nakal. Nauzubillah nakalnya. Saking nakalnya beruang bawa-bawa koper lari. Apalagi Serigala ambulans bigotong. Ini baru Marcia. Belum lagi Sin Can. Dan ternyata Sin Can dan Marsha tinggal di Tabalong. Gua pindah ke Tapin. Gua gak mau tetangga nama dua anak PA. Itu baru Marcia. Belum Dora. Selama Mongol nonton Dora udah sembilan tahun. Nemenin anak nonton. Saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bapak-bapak pernah nonton Dora kan? Pernah lihat Dora tidur siang? Gak ada Dora kerjaannya kelayapan. Dora gak pernah tidur. Selalu kelayapan yang bikin darah tinggi. Dia yang jalan tapi dia nanya ke kita yang nonton. Mau kemana ke kita hari ini? Gua kadang-kadang pengen gua pites loh nih anak. Maksudnya kan lu yang jalan kenapa nanya gitu loh. Udah gitu suka ngasih ke lu. Mau kemana ke kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Waktu itu Mongol nonton sama anak sama mami. Kita jawab ke hutan. Eh Dora teriak. Tidak kita ke pantai. Ngapain nanya gini? Ini anak siapa sih bener loh. Itu baru Dora belum spawn. Wah itu lebih PA bener loh. Tinggal di bikini batem kedalaman 150 meter di bawah laut. Tuan Krebs marahin Sponbob sama Patrick. Apa yang mereka lakukan? Masak air. Lu bayangin dalam laut api nyala. Gua sampe kadang ini api dari surga apa gimana ya kok gak mati gitu. Mendidih lagi itunya belangannya pancinya kan. Itu belum lagi karakter. Sponbob terbuat dari apa? Spon. Patrick binatang apa? Bintang laut. Squid. Squid sword binatang apa? Cumi. Jurita bawa kecumi-cumi. Kalau buat kami orang menado selama di atas piring ikang gitu. Mau gurita kecumi yang penting udah masak ikang itu ya kan. Tuan Krebs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krebs? Paus. Bayangin bapak kepiting anak paus. Siapa mamanya? Tapi tenang teman-teman itu anak angkatnya. Itu baru film. Belum lagi lagu. Lagu anak kecil Indonesia banyak yang ajaib. Lagu pertama lagu apa? Burung kutilang. Semua yang hadir pasti tau kan. Di pucuk pohon cempak. Cempak apa cemara? Cemara. Kita nyanyi coba sama-sama. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul. Dengan tak jemuh-jemuh. Kita nyanyi bagian rapnya. Mengangguk-angguk sambil. Empat bulan mengol pelihara burung kutilang. Empat bulan gue pelihara gak pernah bunyi trili-lili. Ini burung apa bunyi trili-lili. Empat tahun gue pakein CCTV takutnya maghrib dia bunyi trili. Gak ada pak. Burung kutilang gak pernah bersiul-siul sepanjang hari. Kalau dia sepanjang hari bersiul mati burungnya pak. Lu bayangin itu baru burung. Ini yang di depan nih. Mongul mau nanya. Berapa warna pelangi? Berapa? Tujuh. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi alangka indamu. Abis. Cuman tiga. Katakan selanjutnya di langit yang biru. Berarti langit gak masuk dong. Kan langitnya biru. Berarti hanya ada tiga. Cacat pelangi Indonesia. Bayangin cuma tiga. Udah begitu kalimatnya adalah pelukismu. Jadi siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan udah tau agung. Mungkin maksudnya agung mana gitu. Agung Bali, agung Jawa gitu. Dibingung jawabnya. Saking gak bisa jawab. Dibawa katelimat. Pelangi-pelangi ciptaan. Yang lukis siapa? Nah itu sebenarnya yang mana ini dua ini? Ya kan? Itu baru lagu kedua. Lagu ketiga yang paling aneh adalah. Bintang kecil. Bintang kecil. Di langit yang. Di langit yang. Biru. Saya naik pesawat Garuda 32 ribu. Ketinggian di atas kaki. Saya lihat keluar langit malam itu hitam. Gak ada langit malam itu biru. Kalau anda bilang biru buta warna berarti. Jadi yang benar di langit yang. Tinggi. Di langit yang gelap. Kalau langit yang gelap bintangnya gak kelihatan. Di langit yang tinggi. Lagu apa lagi? Ada 78 lagu anak kecil Indonesia. Ane bin Ajaib. Apa warna pertama dari balonku ada lima. Warna apa? Merah. Merah kuning labu. Merah muda dan hijau muda. Jadi yang benar merah warna apa? Warna pertama warna apa? Yang bilang warna merah coba angkat tangan. Yang warna hijau coba angkat tangan. Yang gak punya tangan coba angkat kaki. Jadi yang benar merah apa hijau? Merah apa hijau? Yang benar adalah warna hijau. Karena kalau dimulai dengan warna merah balonnya jadi enam. Merah kuning kelabu merah muda dan biru yang meletus hijau enam. Tapi yang warna benarnya adalah hijau. Tetapi kenapa lagu balonku ada lima gak boleh dinyanyiin anak kecil? Karena kalimatnya meletus balon hijau hatiku sangat cuma gara-gara balon. Hatinya kacau. Kan tinggal beli lagi oneng. Orang balon cuma gopek. Kok sampai harus ke bawah hatinya kacau. Yang meletus warna? Hijau. Kompor gas tiga kilo warna? Darah. Jadi yang hijau. Tapi yang harus kita ingat satu sebenarnya. Gak usah dibuat mumet. Apalagi lagu yang paling gila sebenarnya. Lagu paling bohong untuk anak kecil itu ada. Naik-naik ke puncak gunung. Ada anak kecil udah sempat naik gunung? Orang bapaknya aja gak nyampe lah anaknya nyampe. Dimana bohongnya? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dimana di Indonesia kiri kanan gunung pohon cemara. Gak ada pak. Gue udah semua gunung gue udah jabanin gak ada. Ada pohon kecemek. Gak ada berarti lagu PA ini lagu. Itu baru lagu. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita. Negara Indonesia adalah negara terkepok nomor dua di dunia. Kepoknya apa? Rasa ingin tahu negara kita tinggi bro. Buktinya dimana Perancis bom meledak orang lari. Indonesia kebalik. Bom meledak orang muncul semuanya. Di Perancis tuh bom meledak penduduknya ilang semua. Di aloh bapak di sorga. Sarina meledak gak nyampe 15 menit. Numpuk orang disitu. Ini polisi lagi tembak-tembakan. Yang mana bro yang mana? Gak. Gak ada takut-takutnya bangsa kita. Sumpah. Bahkan ada di majalah di TV luar negeri. Mobil polisi malang di Jalan Tamri. Nyelonong tukang sate. Lu bayangin tukang sate gak takut mati loh. Orang nanya itu gimana ngol. Coba lihat videonya. Tukan satenya lagi ngipas. Berarti gak ada yang mesen. Berarti polisi yang lagi tembak-tembakan. Bang dua tusuk dong. Kepoknya kita tuh di ambang batas. Kepok kedua dimana hanya Indonesia yang gak boleh denger orang buang angin. Di Bali di jalan-jalan orang bule kentut itu jalan. Bunyi-bunyi aja put. Dia nyaitai kita Indonesia beda. Kalau pingin buang angin pasti berhenti. Terus agak mundur di belakang gitu. Terus dikempit. Ampe keluar loh keringet kayak jagung loh jatuhnya. Karena jangan sampai bunyi. Kenapa harus bunyi? Karena kita selalu penasaran siapa yang bunyi. Saya di Senayan City lagi buang air kecil. Lagi pipis urinorinya ada empat. Di belakangnya tempat itu ada enam. Kita pipis. Bunyi di belakang. Lu bayangin kita berempat gak pulang nengok. Sial. Lu bayangin. Anda pernah ngerasa bagaimana beban orang yang di dalam tadi bunyi. Pasti dia gak mau keluar. Pasti... Kenapa bunyi sih? Karena terbukti. Kami berempat di luar pas denger selesai pipis. Bukan keluar. Enggak ngantri di wastafel. Nungguin orang itu keluar loh bayangin. Kurang kepo apa bangsa kita ya Allah. Jadi kita berempat sambil ngeliatin. Orangnya keluar kita berempat langsung bunyi. Oh eloh. Cuman Indonesia bro. Serius. Oleh sebab itu kalau ada orang bunyi. Hidup pasti di luar langsung. Kaki jangat. Tapi gue boleh jujur teman-teman. Hidup itu dibawa santai. Gak usah ribet. Buat yang gemuk seperti Mongol. Syukuri. Gak usah dibuat mumet. Kita udah harus mulai maghrib kan. Iya bener ya. Belum ya. Oh agamanya apa. Gue curiga nyembah batu juga. Gak dong sebagai orang yang beragama kan harus sholat. Dan kebetulan Mongol kan hitungnya per menit. Loh bro stand up komedi itu hitungannya per menit. Jadi itu kalau anda mau pengen kaya jadi stand up aja. Gitu. Gitu. Ih bro. Gue keluar kota 100 dapet loh bro. Cuman cuap-cuap ketawa gak ketawa yang penting udah ditransfer. Jadi buat teman-teman yang buncit seperti Mongol. Jangan mau diintimidasi. Jangan gemuk nanti takut serangan jantung. Ada teman gua kurus juga meninggal jantung. Meninggal itu gak butuh gemuk kurus bro. Meninggal butuh momen. Ya iyalah. Bagaimana caranya biar lu meninggalnya lama. Cuman dua bro. Satu harus rendah hati. Dan itu gua tau banget. BOD sama BOC nya Adaro tuh rendah hati. Gua gak menjilat karena gua udah pernah ketemu. Rendah hati bro senyum sama orang. Kalau orang sombong pasti matinya lama. Orang sombong matinya pasti cepet. Orang yang rendah hati matinya lama. Kenapa orang sombong matinya cepet? Karena jalan petenteng-petenteng. Ah pelu. Ah itu meninggal cepet pasti. Karena kalau malekat maut nyunjukin muka dia gak bisa kabur. Habis. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk. Ya permisi. Makasih. Nah kelihatan. Menurut catatan agama. Malekat maut gak pernah di belakang. Depan dia nunggu. Kalau kita nunduk kan kelihatan goblok sepatunya. Gua balik ah. Jadi gak jadi mati ya kan. Jadi harus rendah hati. Nunduk kelihatan. Apa yang harus lu lakukan upaya matinya lama? Yang paling kedua adalah harus budek. Oma Mongol 106. 10 hari baru mati. Kenapa dia matinya lama? Budek. Mungin umur 70 tahun dan dipanggil sama yang di atas. Ibu Yohana. Ibu. Oma. Ibu. Enggak denger bro. Kenapa orang budek lama mati dipanggil sebelah jadi yang gak denger. Apalagi sama yang di atas. Lebih jauh. Jadi. Gemuk. Budek bro. Jadi kalau sekarang ada temen manggil. Eh bro. Jangan denger. Takutnya dia ngutang. Jadi hidup tuh dibawah santai. Terakhir. Saya sebagai orang kampung Bapak Ibu. Saya orang sangir. Perbatasan Filipin. Saman saya dulu sekolah gak ada listrik. Otomatis saya gak pernah terbayangkan saya bisa makan siang bersama presiden. Ditelepon waktu itu. Selamat siang Pak Mongol. Diharapkan besok jam 10 pagi sampai jam 11. Harus sudah tiba di istana negara. Orangnya gue omelin. Karena gue juga baru habis dapet telepon dari Lasada. Katanya gue dapet 150 juta. Tapi harus setor. Lah ini berarti dipuluh kan ke istana negara mau ngapain. Orang gue gak ada koneksi di sana. Terus orangnya ngomong. Tapi Pak Mongol telepon aja temen-temen stand up komediannya. Ada beberapa yang kami undang. Oke saya telepon. Eh bener bro. Saya pakai batik 40 juta. Sepatu 60 juta. Istana bro. Marmer kan. Iya dong. Udah pakai rapi nyampe di sana. Kenapa Pak Presidennya lagi terima tangan. Kita disuruh nunggu. Kita nunggu. Datang Pak Presiden. Kita semua berdiri. Selamat siang Pak. Beliau sangat. Apa namanya ya. Rentah hati banget. Selamat siang. Beliau nanya. Tia kabarnya Mas Mongol. Aduh. Baik Pak. Enggak kebayang ditanya kabar sama Presiden. Tau-tau beliau ajak. Mari kita makan bersama. Kita udah lari merebutan piring. Lupa kalau di istana. Saya kan pengalamannya di kawinan. Nah ini kalau di kawinan kita gak rebutan. Gak dapet lauk bro. Sayurnya doang dapet sama lengkuas. Anda pernah ke kawinan ketemu lengkuas dalam rendang? Saya pernah dapet. Oleh sebab itu saya kalau di acara manapun. Saya selalu mengingatkan buat yang Ketri. Tolong bedakan potongan antara daging dan lengkuas. Karena jangan sama kita kan. Tebel nih. Daging nih. Disabet pahit bro. Sumpah. Pas kita udah merebutan piring. Pas pampres. Kita langsung mundur ya Allah. Kita liatin jarinya. Oh Tuhan gede banget. Ini kalau ditabuk gigi main catur bro. Kita mundur. Karena yang ngundang Presiden beliau lah yang paling pertama ngambil nasi. Kita dari belakang kan liat. Kita dateng gak ada yang sarapan bro. Karena mau makan di istana. Otak kita kok udah mikir gak mungkin berasnya 9 ribu per kilo. Pasti premium rice bro. Gak mungkin ayam tiga hari di kulkas bro. Beset kita dateng bro. Jadi kita liat. Eh ya Allah Bapak di sorga Pak Presiden ngambil nasi setengah centong. Kita langsung. Kasih tau ke belakang. Belakang kasih kode dari. Ambil ciga centong. Atau kalau gak empat. Gue berani ngambil bro. Gue menado soalnya. Dalam hal makan kami gak akan pernah kalah. Cuman pas di tempat nasi pas pampres. Nasi. Gue mikir ini ngambil dua gimana ini. Terpaksa ngikutin etika istana. Yang paling gila sebenernya temen-temen pas kita dateng kita udah liat makanannya. Ada ayam bakar madu. Tama ada ikan bawal ngengkang. Yang begini kita. Kita udah mikir ayam. Gue pahak. Lupa di kode. Ya gue pahaknya ya. Siapa yang duluan ngambil gue pahak pokoknya. Permasalahannya Pak Presidennya gak presiden. Bapak abis ngambil nasi setengah centong. Dia ke karedo. Gak mungkin kita ngambil nasi terus kita ke belakang. Gak mungkin. Pasti ngikut di belakang presiden. Bapak ke karedo kita ke karedo. Ngikut semua. Kita mikir ah beliau ngambil sayur nih. Abis sayur pasti ke daging. Ya Allah dia ngambil bakuan jagung. Kita semua ke bakuan jagung. Udah arep-arepan nih siapa yang mau belok duluan. Pasti ikut semua. Gak ada bro. Abis dari karedo. Abis dari bakuan jagung. Mikir ngambil daging. Eh beliau ngambil kerupu. Kita semuanya ke kerupu. Beliau duduk di meja. Kita duduk semuanya. Ada daging ayah mama. Gak ada yang ngambil. Itu kita langsung pada liat-liatan. Aduh. Pas mau ngeliat meja. Sama pak. Sama pak. Yang paling gilanya dimana pak? Makan. Saya selama sekolah. Gak pernah diajarin. Ngunya berapa kali. Orang menado sangir makin cepat makin baik. Ada peluang batamba plus babungkus di bawah meja. Beliau nyendok. Kita ikut nyusul. Ngunya mongol. Kalau gak salah tujuh apa lepan kali. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol. Bapak masih ngunya. Ya Tuhan. Nasi somaso. Somaso semua di dalam. Mongol bingung. Oh Tuhan bagaimana ini. Gak ada yang di gigi. Ketinggalan semua nyemplung bro. Cik. Aduh. Gimana? Gak ada lagi. Aduh itu stress kayak pingin meninggal bro. Sumpah. Gak ada di nasi di gigi. Bener loh. Semua lagi otw dari tengkorokan ke lambung. Enggak. Tembolok. Lu bayangin lu. Akhirnya mongol bagaimana caranya. Ngunya tapi udah gak ada isi. Enak mas mongol. Enak pak. Sumpah demi Tuhan gue gak ngerasain. Undang ngunya udah masuk. Dari situ mongol bilang kalau mau ke istana negara temen-temen diundang oleh presiden. Makanlah dari rumah. Ke istana ngapain. Foto sama presiden. Jadi kalau gue dibilang hidup ribet. Mungkin udah lama mongol meninggal. Tapi gue gak pernah mau ribet hidup. Gue gak punya pasangan hidup. Gue beragama Kristen. Gue sharing sama hamba Tuhan. Apakah saya boleh menikah lagi? Gak boleh menikah dua kali pak mongol. Ya Allah Bapak di surga. Gimana gue duitnya banyak tapi gak punya bini. Terus gue tanya pak. Terus gimana caranya nikah lagi pak? Harus cerai mati pak mongol. Hah maksudnya? Di antara kalian berdua harus ada yang meninggal duluan. Jadi saya lakukan setiap hari sekarang doa pagi. Tuhan cabut nyawanya. Gak bercanda pak. Bercanda gue doain mantan istriku. Karena dia yang bodoh dia ninggalin mongol. Ya dong. Jadi buat teman-teman laki-laki. Tanggung jawabnya harus dipersiapkan. Kalaupun dia pergi. Beri nasihat pergilah dengan selamat. Dan jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya hartaku aman terkendali. Sekarang saya kemarin nyalon wali kota menado Bapak Ibu. Elektibilitas nomor dua tertinggi. Pasti jadi wakil wali kota. Orang tanya kenapa gak jadi mongol. Saya ingat saya orang menado Bapak Ibu. Takutnya pas pelantikan hari Senin jam 12 siang. Keluarga numpuk dari jam 7 pagi. Dan itu akan diungkit masa lalu. Lu dulu kecil gue yang cebok-cebok. Ilang lagi 10 juta. Tiga bulan gue OTT. Jadi mending jadi artis bos. Karena artis paling enak. Saya hanya bertanggung jawab kepada dirjen pajak. Pertanggung jawaban pajak mongol luar biasa. Saya NPPP prioritas. Tapi agama saya Kristen. Kadang-kadang suka mikir berat juga. Soalnya 10%. Kayak pengen pindah. Sebelah lebih murah. Dua setengah kan. Tepuk tangan sekali lagi. Ini, ini, ini. Ini paling terakhir. Teman-teman mongol mintanya tepuk tangannya berapa kali? Kenapa diboro? Tepuk tangannya berapa? Sekali. Coba uji coba tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Tapi kemungkinan besar enggak lulus bahasa Indonesia. Karena kalau cuma sekali kalimatnya enggak pakai lagi. Pakai saja. Sekali saja. Ini sekali lagi. Berarti berapa? Dua sekali dan lagi. Jangan dikorupsi. Ya kan? Uji coba kalau ado-ado tim pinter. Tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Sekali lagi. Kelihatanlah anda semua gampang dikerjain. Sekian dan terima kasih saya mongol. Oke. Buat semua teman-teman sehat selalu. Tenang aja. Semua pasti aman terkendali. Abangnya pakai jazz. Kalau kami di menado buat orang meninggal. Kalau di menado, di menado orang pakai jazz cuma buat dua. Apa? Kalau enggak nikah, meninggoy. Abang namanya siapa? Saya Mois. Rambutnya bro. Potongannya kayak biji mangga isep ya. Anda pernah makan biji mangga kan? Ya kan pasti ujungnya dia naik begini. Nama siapa bro? Mois. Cantik namanya siapa? Hana. Wow Mois Hana. Kebetulan Yohana dan menado. Orang menado juga. Betul. Wow. Kelihatan. Ini menado yang berhasil. Dari pembibitannya. Kalau saya gagal. Gennya enggak dapet. Tapi enggak apa-apa. Yang penting artis. Ya dong? Menting artis. Dia sama Mongol. Gantengan siapa? Gantengan dia. Cakepan dia jauh. Cuman mohon maaf ya. Artisnya Mongol. Cantik. Sehat kan? Semua sehat kan? Doa Mongol sampai 2023. Eh 2022 selesai. Adaro sukses selalu. BODnya sehat selalu. Seluruh tim di lapangan sehat selalu. Dan mudahan-mudahan 2023 naik gaji. Makasih. Tepuk tangan untuk abang banget.